Saya mau ngajarin bagaimana caranya ngapalin Quran satu halaman dalam waktu 5 menit Tau lagi bener Bagaimana mau gak ngapalin Quran satu halaman 5 menit Yang mau siapa? Dikit ngacau Mau gak? Yang mau gak ngatang Yang gak ngatang gak mau ya? Mau nih bener Mau aja Angkat tangannya Yang sebelah kanan Ini kan ada jari-jari Apa namanya? Rusok apa namanya? Ruas-ruas jari Nanti di ruas jarinya Dari atas ke bawah Seperti kalau kita Ini di ruas-ruasnya Sekarang dari Semuanya 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 Tabaraka Turun Turun lagi Turun lagi Ulang lagi Ulang lagi Tabaraka Tabaraka Alladhi 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 Tumma Tumma Apa? Tidak di sampingnya Jari manis Walakad Walakad Walil ladhi Nida Walil ladhi Nida Takadu Takadu Walakad Walil ladhi Nida Takadu Takadu Coba apa lagi? Takadu 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 Walakad Walil ladhi Nida Ida Takadu Buka ulang sebuah Tabaraka Alladhi 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 Tumma Tumma Bindah Oh berkahnya Al-Quran Langsung nala Ulang lagi Ke yang tengah Ulang lagi Ulang lagi Tabaraka Al-Ladhi Summa Walakad Walillazina Idha Takadu Al-Ladhi Al-Ladhi Summa Walakad Walillazina Al-Ladhi 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 Al-Lam Al-Ladhi Al-Ladhi Qadu waqadu Faktarabu Inna Sabina Amirah Barakallah Masya Allah Berarti pesantren ini memecahkan rekor Enggak sampai di waktu itu Satu menit Kita Semuanya Satu menit Kita bisa menghafal Satu halaman Al-Quran Ujung-ujungnya Itu penting Orang kalau tidak pinter Pegang-pegang ujung-ujungnya Dia bingung nyambung airnya Maka salah satu cara Tercepat Untuk menghafal Al-Quran Ini semuanya Kita semuanya Harus kemudian Apalin dulu Bunyung-unyungnya Kalau sudah hafal Ujung-ujungnya Kita akan termotivasi Untuk melanjutkan Dan kita kalau hafal begitu Udah langsung otomatis Tahu 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 ayat-tahu ayatnya Nih deh Apa surat Al-Muluk kan Apa Enggak Al-Insa Kalau kemudian orang yang hafal surat Al-Muluk Kemudian kita menggunakan cara tadi Langsung tahu Surat Al-Muluk Ayat 6 Langsung sini Eh 1,2,3,4,5,6 Ya kan Ya kan Apa Langsung Terus kalau Ayat 8 Takar Takar Apa takar 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 Al-Muluk Ulamah Ulqiyah Al-Muluk 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 Alam Al-Yadikum Al-Nadir Terus ayat 12 Kinnah Innalazina Yakhshawla Ha? Ayat 11 Siapa? Fa'atarafu Widabihim Basurkan Ini 4 Ini 4 Ayat 9 Ayat 10 Gampang kan? Gampang? Gampang apa pula? Satu halaman Dalam waktu 5 Tepuk tangan buat kita Iya kan Praktikan itu Ke semua ayat Ke semua halaman Ya ini memang Cara Nafalnya Cara Nafalnya Nanti Kemudian Ada cara Merojaannya Ada cara Merojaannya Bagaimana Untuk Memperkuat Untuk Untuk Membuat Saya Nafal Nafal Satu juz Al-Quran Dalam waktu 1 jam Jadi nafal Al-Quran itu cukup 30 jam 30 jam 30 jam Eh Gimana Pak Bo Anak-anak semuanya Apa-apa itu Butuh kata-kata positif Butuh-butuh artinya kepedian Bukan kepedian Harus punya percayaan ini Kalau kita Bila yakin bisa Maka itu yang terjadi Tapi kalau kita Sudah benar dulu Belum apa-apa Oh susah Quran Tanamkan kepedian Pada diri kita Bahwa kita bisa Oh Alhamdulillah Saya bisa nafal Satu halaman Cuma 5 menit Ujung-ujungnya Nanti kalau Terbiasa kemudian Mengapal ujung-ujungnya Akan gampang Melanjutkan Akan gampang Dan itu langsung Otomatis Kemudian Apa nomor-nomor Kayaknya Ada kita Nggak nampilin 5 menit Sudah Sudah Ada kita Nggak nampilin 5 menit Kemudian bisa Ngapalin Satu halaman Daripada Al-Quran Peinnya Percaya gini Orang-orang Orang-orang Yang bisa Melakukan sesuatu Memecahkan rekor itu Harus kemudian Berpikirnya Out of the box Jangan kemudian Berpikir Di kotak itu Bagaimana kemudian Berpikir Out of the box Salah satunya Dengan cara Menanamkan Kepercayaan diri Bahwa saya bisa Saya mampu Kami kata Allah Telah memugahkan Al-Quran Untuk diingat Tetapi Adakah Diantara kita Yang mau Mengimantinya Baik Mau diberanggikan Ulang lagi Ulang lagi ya Ulang lagi ya Oke Coba Semuanya Angkat tangan Angkat tangan Yang tadi Al-Mulaf Halaman Pertama Dari Al-Mulaf Barang-barang Satu Dua Tiga Apalagi Kalau Bapak-Bapak Ibu itu Mengembangkan Dengan Membuat Pertama pikiran Ditulis Jadi untuk Satu halaman Satu Satu lembar Beli aja Misalkan Buku gambar Jadi setiap Satu halaman Satu lembar Dibuat Pertama pikiran Dengan warna Warmi Itu salah satu Cara untuk Memperkuat Juga daya Jadi selain Kemudian Dengan Visual Dengan Auditorial Juga Dengan Astetik Ini Pengembangan Pengembangan Dengan cara yang tadi saja Sebenarnya Kalau dipraktekan Insya Allah Mudah Jadi satu halaman itu Tidak perlu Tidak perlu Butuhan Lebih banyak Cukup Lima menit Ujung-ujungnya Lanjutannya Ya berhutus setengah jam Ya gak apa-apa Lanjutannya Yang berhutus setiap Juga gak apa-apa Oh itu luar biasa Orang bisa Orang bisa ngapel Satu jam Satu halaman itu Itu luar biasa Mau usah Dilihat Bermat biasa Satu halaman 15 menit Selesai Insya Insya Allah Ya Ini kita lanjut Apa solatnya satu Masih lanjut Masih lama Baik Saya Mau baca Al-Quran Nanti Bapak, Ibu, Ibu Anak-anak semua Ikut Ya Jangan ada yang mingkab Semuanya ucap Ya Yang mingkab Diloain Caleamal Ya Al-Quran Berkah ini Ya Berkah Ya Ikutin saya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sunma Ar-Rahman Al-Kitab Sunma Ar-Rahman Al-Kitab Panjangan Panjangan Enggak Bisa Ikut Sunma Ar-Rahman Al-Kitab Sunma Ar-Rahman Al-Tib Ar-Rahman Sa- при Minibadina 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 Kita sambung ya Thumma aurrathna alkitab Al-ladhi nastafayna Minibadina 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 Menikmati Kau Ya Ya Masyarakat Masyarakat Ya Ya Masyarakat Kita lagi ya Thumma aurrathna alkitab 해 Surat Faqir ayat 3 dua Fafir 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 Jadi praktek-praktek tadi itu untuk membongkar paradigma kita bawa koran itu susah Jadi dibongkar dulu anak-anak kita Gampang nih koran Menanamkan kepedia ini Nanti pasal prosesnya bagaimana nanti kita akan berhasil Dari teman-teman Dari teman-teman kita akan berhasil 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 Bisa mendalam Al-Qur'an Bisa mendalam Al-Qur'an Karena sudah pasti Hamba-hamba itu adalah hamba pilihan Karena gak mungkin Allah pilih Untuk mewarisi kitabnya itu Hamba-hamba yang Sembarang Pasti Kami akan pilih Dari pada hamba-hamba kami Diantara hamba-hamba yang terpilih Adalah bapak-bapak ini itu sekalian Yang ada di tempat ini Bahwa perkara sudah hafiz Atau belum hafiz Sudah hafiz atau belum bidang Itu urusan Nomor 13 Nomor pertama tadi sudah hadir disini Punya keimbinan Untuk membina keluarga yang hafiz Keluarga yang hafiz Itu modal Modal Gak mudah modal itu Banyak orang yang di luar sana Kemudian gak tergerak hatinya Untuk kemudian Mendekati Al-Qur'an Dan itu bukan perkara dia Mau gak mau Itu perkara pilihan Perkara pilihan Bapak-bapak ibu-ibu hadir disitu Itu pilihan Allah Ada yang 5 menit Dia hadir gak jadi Tiba-tiba Ada yang kemudian Mungkin Tiba-tiba Banyak meletus Tiba-tiba Banyak meletus Tiba-tiba Ibu-ibu Diberi kemudian Kalinya Untuk bisa hadir Di majlis Yang dimana Dikaji Kemudian Al-Qur'an Dikaji Kemudian bagaimana menghabiskan Al-Qur'an Itu pilihan Maka jangan disia-sia Maka apa? Seterusnya Setelah bapak-bapak ibu-ibu Kemudian menjadi pilihan Allah Ternyata ayatnya gak sampai disitu Ayatnya gak sampai disitu Apa lagi? فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِمْ وَمِنْهُمْ سَابِحُونَ بِالْخَيْعَةِ 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 Di antara hamba-hamba pilihan Allah Adakah semua sudah dipilih Allah Menjadi ahli Al-Qur'an InsyaAllah Ameen Ibu semuanya Menjadi keluarga Al-Qur'an InsyaAllah Kan sudah dipilih Allah Tapi ternyata kata Allah Ada tiga golongan Orang-orang yang sudah dipilih Allah itu Pertama فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِ Di antara yang dipilih Allah itu Ada yang mendolimi dirinya sendiri Dia sudah dipilih Allah Tapi mendolimi dirinya sendiri Dia ingin anaknya ngapal Al-Qur'an Tapi maksiat jalan terus Mendolimi dirinya sendiri kan Anak santri ingin menjadi pengapal Al-Qur'an Tapi tidak solat tahajud Ibu-ibu ingin menjadi keluarga Al-Qur'an Tapi di mobilnya Masih dekat dapur Itu golongan mulingan sih Jadi ternyata orang yang sudah dipilih Allah itu Pilih semuanya kemudian Tolos Bahkan kebanyakan mendolimi diri sendiri Makanya di awal disebutkan Kebanyakan manusia itu mendolimi diri sendiri Padahal sudah dipilih untuk mewarisi Al-Qur'an Ibu-ibu ini sudah ada liat Itu sudah modal Bahwa ibu-ibu ini sudah pilihan Allah Akan diberi Al-Qur'an Itu modal utama itu Tapi ternyata Modal utama itu Kebanyakan kemudian Menolimi Termasuk kameranya Hadirnya di sini Itu pilihan Allah Amin Amin Tapi tidak cukup Amin Ternyata setelah ini Butuh perjuangan Solat subuh kita telah mengat Nih Puasa kita bagaimana Lebih banyak makannya Sebab Dalam semua hadis Al-Qur'an itu Ya Berbeda dengan yang lain Yang lain pada tidur Al-Qur'an malamnya bangun Yang lain pada makan Al-Qur'an kemudian Puasa Sebab Nanti dalam proses pengapal itu Nanti akan ketemu Istilah jenuh Baru baca satu halaman Udah Pernah gak begitu? Pernah gak begitu? Pernah gak begitu? Baru-baru bisa melayar Baru ngapal Ada aja jodahan itu kan? Ada aja gitu kan? Ada Itu Godahan 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 Dan itu Memang Bukan 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 perkara yang kemudian Tiba-tiba Memang itu Bermasalah Kenapa kemudian ketika kita ngapal Qur'an Satu halaman udah ngantuk Udah males Apa kata Sayyidina Uthman ibn Abba Wadi Allah Ta'ala anhu Sayyidina Uthman ini Termasuk Sahabat Nabi Meningkari Meningkari Siang malamnya Kemudian Kerjaannya Baja Apa kata Sayyidina Apa kata Sayyidina Uthman Kata Sayyidina Uthman Tapi mungkin hatinya Yang belum bisa menerima Kalau Kejadiannya Kotor Kur'an Tidak bisa masuk Maka Tadi Angguran Sholatnya Harus lempong Tahajutnya Sholatnya Ketinggalan Bunuh Susah Amat Memang Kita Pengen Menjadi Orang yang Kemudian Dimuliakan Allah Maka Perjuangannya Juga Harus Kemudian Berjuang Dengan Orang Orang Puasanya Kemudian Juga Harus Untuk Apa Sebenarnya Untuk Proses Membersihkan Hati Agar Siap Kemudian Menghafal Al-Quran Ibu-ibu mau Hapal Al-Quran Mau Beneran Mau Semuanya Insya Allah Ya Pertama Jangan Mengolingi diri sendiri Sebab Orang-orang yang sudah dipilih Disebut Allah Bermin Tuhan Bermin Sekarang Saya tanya Ibu Tadi yang mau Ngapal Tuhan Hari ini Yang sudah Baca Tuhan Lebih Tuhan Tuhan Lebih Tuhan Lebih Lebih Mas Pengen doang Duh Halo Orang kalau pengen kemudian dikenal dengan sesuatu harus tetap dengan sesuatu itu jangan jauh-jauh enggak cukup ngomong-ngomong pengen baca Qur'anya jawabah, bagaimana menjadi ahlu Qur'an termasuk napal Qur'an itu cara terbaik adalah sering baca, sering baca nanti apal sendiri saya enggak pernah napal surat Yasin, tapi di kampung saya setiap malam jubat baca Yasin apal sendiri tuh, apal sendiri maka ulama-ulama dulu, caranya dibaca aja biar minggu hatam, biar minggu hatam, biar minggu hatam nanti insya Allah, napal sendiri nah selain tadi lah, kalau dia pengen setoran sama guru bisa dengan tarenta gitu nah saya cari satu halaman lima menit bahan Fahmin huum to'ah lima teda, saya ternyata orang-orang yang sudah dipilih Allah itu banyak yang menggolimi diri sendiri pengennya jadikan Al-Qur'an, tapi baca satu jus saja sehari enggak? ya apa ya? bener kan? harusnya kalau nanti kemudian kita sudah menjadi insya Allah Al-Qur'an kalau pengen enggak lupa-lupa itu minimal baca sehari lima jus ada ungkapan ulama man qoro'al koms lam yans siapa yang membaca lima artinya lima jus dia enggak akan lupa kalau baca lima jus setiap hari maka enam hari hatam enam hari hatam enam hari hatam setahun aja akuin begitu insya Allah Hafiz insya Allah insya Allah insya Allah maka tugas pertama untuk menjadi penghapal kurang banyak-banyak kurang udah latihan sekarang minimal sehari siap semuanya minimal satu jus siap? siap angkat tangan aja siap kalau sedikit saya pulang aja Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan Allah melihat kita semuanya sore ini menetapkan kita semuanya menjadi ahli kurang motivasinya harus betul-betul bener kenapa kita hanya menjadi penghapal kurang kata Sayyidah A'isya wa'iyatahu ta'ala an'iha alhamdulillah alhamdulillah jumlah jelajah di surga itu sejumlah ayat ayat Al-Qur'an semakin banyak ayat yang dihapal semakin tinggi surga Nabi surga itu digambarkan bisa twice sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sahibu Rails ya ada orang yang hidupnya susah susah kencana materi ya lahir susah pengen sekolah susah pengen kawin pengen punya rumah mati kuburan mahal ini susah habis itu dimasukkan sama Allah sebentar ke surga ini hadisnya gitu dimasukkan sebentar ke surga sama Allah ditanya sama dia kamu pernah susah gak dia bilang enggak jadi kenikmatan surga sebentar itu membuat dia lupa kalau dia pernah susah padahal hidupnya kita kadang kalau lagi sahil senengnya kadang-kadang lupa di rumah lupa dia ke rumah pakai kawan pendek itu di dunia bagaimana kesenangan di surga yang disebut oleh Nabi Muhammad Tidak pernah dipandang oleh mata tidak pernah ditengah tidak pernah terbesar dalam hati keindahan surga itu yang kita ngecek satu jam satu jam kali surga itu keindahannya membuat kita lupa kalau kita pernah susah padahal di dunia susah mulu itu surga yang standar bagaimana kalau surga setiap ayat yang dihampal naik yukaduli sahib al-qur'an kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam terakhirnya ayat yang ditangkap sesungguhnya posisi sudah mati itu sudah pada bawah tanah benar gak? cara pikirnya itu gitu nah paling susah-susah 10 tahun nanti udah lupa kalau dengan surga bu capek-capek gitu nah bu gampang gampang nggak usah susah-susah satu ayat aja satu ayat aja karena satu hari satu ayat kita istiqom 17 tahun selesai udah saya hitungin 17 tahun satu hari satu ayat apalagi kalau satu hari dua ayat tiga ayat istiqomah itu aja satu hari satu ayat gampang coba ikuti saya yang susah itu istiqomahnya makanya istiqomah itu faih dan istiqomah istiqomah lebih baik daripada seribu karawan satu ayat ya besok tiga sehidu WA tiga sehidu tiga ngapang disini semangat pulang makanya ibu-ibu saya sangat komunitas komunitas penghapal quran jahil ulubu nggak apa-apa saya dimasukin saya dimasukin sebab manusia itu kalau dia berangkat sendiri itu udah lemah dia digoda setannya lemah beda kalau berjamaah sama seperti kita lidi kalau satu batang itu nggak bisa nyamuk tapi kalau berjamaah makanya kita lanjut kita lanjut ayatnya balik 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 ke ayat balik ke ayat ada orang yang menggolimi dirinya sendiri ya orang lain harusnya kemudian sholat dia malah-malah sebesar penghapal nggak bisa nggak bisa nggak sesatu sesinyawa yang lain kemudian sholat Tuhan dia manakan sholat itu boleh terhadap dirinya sendiri yang kedua golongan yang kedua adalah golongan ekonomis dari kata episode dia sholat sih sholat sholat tapi nggak pake sungai tidak pake komplia nggak pake badia dia sholat sholat tapi nggak pake wirid nggak pake zikir bidang itu dihancurkan Allah itu anjur nadi alhamdulillah ala likrika wa syukrika wa usmih subhanallah tiga-tiga kali alhamdulillah tiga-tiga kali Allah rahmat tiga-tiga lintup dengan la ilaha ilallah wahidahu la syarikala ya wabun walhamdulillah harus itu dia dia nggak begitu dia muntah dia ekonomis sholat iya tapi nggak pake sunnah sholat sunnah iya tapi nggak pake wirid maka nanti dapetnya juga ekonomis ekonomis termasuk kemudian hidupnya akan ekonomis rezekinya ekonomis tapi ada kelompok yang ketiga yang ini kelompok yang jarak dan mudah-mudahan kita termasuk yang jarak minah wakalili termasuk para orang yang sedikit siapa kelompok yang ketiga ini mudah-mudahan kita semua mengikuti kelompok ini dia nggak cukup kemudian hadir di tempat ini tapi ustaz yang hadir di bawah ini misang bisa bukan saya bukan seorang dia salah kemargu tapi dia salah semunah iya kobliahnya tubuhnya kemar bagian kemar sabi kud cari kebaikan kebaikan sedekahnya nggak mikir-mikir baca urannya sepuluh dosa bisa nggak sepuluh dosa bisa 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 nggak nombor jalan ustaz bukan koran itu tidak mencinta waktu justru kalau waktu itu kita gunakan dengan al-kuran waktunya makin banyak makin berkah coba ini jadi kita harus kerjain akhir kita ganji dengan baca koran itu tiba-tiba kadang-kadang kerjaan itu nggak kerjain begitu kan kita bisa kerjain yang lain makin berkah benar asli makas kita siapa nasa nanti kita lanjutkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati